J.J. Govinda ungkap alasannya masuk ke dunia politik, gak mau dianggap sebelah mata. Kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnas membuat J.J. Govinda akhirnya terjun ke dunia politik. Hal ini dilakukan J.J. Govinda lantaran dirinya tak mau dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ia mengaku pasca kejadian perselingkuhan Syahnas banyak yang memandangnya sebelah mata dikatakan Raffi Ahmad bahwa J.J. Govinda ingin lebih bermanfaat untuk banyak orang. Meski dihujat saat masuk politik karena dianggap tak bisa menjaga istri, namun J.J. Govinda tidak memperdulikan hal tersebut. Hingga Raffi Ahmad meminta agar J.J. Govinda tidak memikirkan hal tersebut. Hingga J.J. Govinda ingin menjadi bermanfaat bagi banyak orang. J.J. Govinda akhirnya mengungkap alasannya untuk berani terjun ke dunia politik. Dikatakan J.J. Govinda usai resmi bergabung ke Pansenin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, Ia mengaku memberanikan terjun ke dunia politik. Apalagi J.J. mengaku didukung oleh Syahnas untuk terjun ke dunia politik. J.J. mengatakan bahwa Syahnas ikut senang lantaran dirinya terjun ke dunia politik. Namun Syahnas tetap mengingatkan J.J. Govinda sebelum suaminya terjun ke dunia politik. J.J. berharap agar dirinya bisa amanahkan setelah bergabung ke partai politik. J.J. mengaku memilih PAN sebagai partai yang menaunginya lantaran partai yang modern. J.J. mengaku misinya bergabung di partai politik karena dirinya ingin membantu musisi mendapatkan keadilan. Meski telah bergabung ke partai politik, namun J.J. Govinda tetap akan berkarya sebagai musisi. Meski tak asing dengan kalimat politik itu kejam, namun J.J. Govinda mengaku tak takut dengan hal tersebut. Terima kasih telah menonton!